Halo Basku, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya kembali Salam Tandan Berduri Masih disiputar tentang harga tahanan segar buah kelapa sawit Harapan kita para petani semoga harga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi Biar bisa sebanding dengan melambung tinggi harga pupuk dan obat-obatan di lapangan Yang rata-rata tidak kuat untuk kita beli petani kelas menengah dan kebawah Baiklah, untuk info harga terbaru pada hari ini khususnya Provinsi Jambi, Kabupaten, Tanjung Jambung Barat dan sekitar Untuk harga kembali turun ya bos, sangat disayangkan harga turun Rp50 dalam per kilogramnya Untuk harga di pabrik Rp2.400 Untuk harga di tingkat petani juga menurun rata-rata itu Rp1.870 sampai Rp1.950 per kilogramnya Untuk harga berondolan tidak ada penurunan ya bos, harga masih bertahan di angka Rp2.700 di tingkat pengepul atau petenggula Harga berondolan makin mentareng ya bos di lapangan Sedangkan harga TBS kita malah mengalami penurunan terus-menerus Yang kadang tidak sebanding dengan biaya operasional, biaya pemupuan, bahkan biaya perawatan kelapa sawit kita ya bos Mungkin cukup sekian untuk info kita hari ini Walau benar-benar TBS kelapa sawit kita masih murah Tapi kita petani harus tetap semangat Maju terus petani kelapa sawit Indonesia Salam hormat Terima kasih kerana menonton!